Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera, Om Swastiastu. Terima kasih teman-teman mahasiswa yang sudah hadir ya. Kita bertemu lagi di pertemuan yang kesekian di mata kuliah modul Nusantara. Ini sesi inspirasi yang kedua. Minggu lalu kita sudah melakukan sesi inspirasi pertama mengundang pegiat filsafat yang saya kira juga sering berinteraksi dengan Kang Alga ini, Syarif Maulana. Dan sekarang ini saya sih senang sekali ya karena saya terus terang saja sebagai warga Bandung Barat. Kalau saya warga Bandung Barat sering mendengar. Ya sudah lama sewaktu saya kuliah sudah mendengar ya nama Kang Alga ini ya dengan karya-karyanya, aktivitas-aktivitasnya, terus juga dengan komunitas-komunitasnya. Saya kira ini kaya sekali pengalamannya dan Alhamdulillah ini bisa hadir ya meskipun ada penyesuaian yang tadinya hari Sabtu berubah ke hari Minggu dan Alhamdulillah Kang Alga masih bisa meluangkan waktunya di tengah kesibukan kita, eh di tengah kesibukannya. Teman-teman sebelum kita mulai ya saya akan bacakan dulu sekilas ya ini sekilas saja CV-nya ya karena panjang sekali Kang Alga itu pengalamannya tapi nanti lebih jauh kan kita bisa bertanya ya banyak bertanya ke Kang Alga untuk mengetahui lebih jauh pengalaman-pengalamannya, karya-karyanya, aktivitas dan lain sebagainya. Namanya adalah Alga Indria ya MDS itu Master Design ya Kang ya. Master Design betul. Master Design jadi S1-nya di ITB, S2-nya di ITB juga Magister Design. Wah ini pengalamannya banyak juga ini dosen FRSD di Universitas Art Internasional terus juga ya akademisi, juga seniman juga. Wah ini banyak sekali Kang. Oh ternyata saya baru tahu Kang Alga ini dulunya adalah presiden keluarga mahasiswa. Ya KM ITB. Keluarga mahasiswa betul. Ini jarang-jarang nih presiden dari seni rupa. Kayaknya sejarah ya Kang ya? Sebetulnya kalau dilihat dari yang lain sih sebetulnya jurusan lain juga belum banyak juga. Oh belum banyak ya. Yang sudah dua kali itu elektro sisanya sih ada juga yang belum jadi presiden. Ya ya. Dan ya salah satunya ini aktivitasnya sebagai vokalis panas dalam band ya di panas dalam bank ini. Terus juga founder Komuji. Ini komunitas musisi mengaji. Saya sebenarnya beberapa kali sempat ke sana. Oh sempat? Aduh. Ya karena saya ikut pengajian ya filsafat gitu beberapa kali. Karena ya Sarip teman saya sering kali saya diundang terus. Di sana itu kan sekarang yang baru di orbit, bukan orbit, ya salah satu di gecot itu Bob Anwar. Oh iya. Bob Anwar itu adik kelas saya di UPI. Oh baru konser kemarin ya? Iya saya datang. Iya saya datang. Oke saya nggak sempat datang. Iya ya. Banyak rapat. Oke. Nah saya kira itu sangat singkat banget ya Kang Alga ini. Oh iya satu lagi Kang Alga ini dia pejabat wali kota mural Bandung. Jadi ada wali kotanya ya mural di Bandung ini. Nah seperti apa aktivitasnya? Boleh nanti kita tanyakan. Jadi nanti seperti minggu lalu kita akan mendengar dulu ya cerita dari Kang Alga mungkin sekitar 2 sampai 30 menit. Nah boleh nanti kalian catat terlebih dahulu untuk digali lebih lanjut misalnya ya poin-poin mana saja. Lalu sisanya nanti akan talk show saja ya bertanya. Silahkan nanti teman-teman mahasiswa mengajukan pertanyaannya. Ini ringan, maksudnya nggak perlu banyak yang serius-serius ya Kang ya. Santai ya Pak. Santai. Iya Pak. Terus saya perkenalkan dulu di sini. Ini adalah mahasiswa Merdeka Belajar, Kampus Merdeka. Jadi programnya Mas Menteri ini. Mahasiswanya dari berbagai daerah. Ada dari Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Utara. Ini jauh sekali Sulawesi Utara. Ada dari Bali, ada juga dari Sumatera Utara, beberapa daerah di Sumatera Utara. Jadi justru tidak ada mahasiswa dari Jawa. Nah gitu ya. Tidak ada yang dari Pulau Jawa berarti ya Pak ya? Ya tidak lah. Siap. Meskipun ya jadi mereka mengambil mata kuliahnya di Kampus Unsika Karawang. Universitas Singapura Bangsa Karawang. Ini kampus negeri baru ya. Jadi masih jauh pengalamannya dibanding kampusnya Kang Alga itu ya. Di Bandung. Nah. Saya kira itu saja perkenalan dengan mahasiswa ya Kang. Mungkin sekarang waktunya Kang Alga. Barangkali ada yang mau ditampilkan. Eh perlu co-host nggak ya? Saya kira udah bisa. Perlu dijadikan co-host sepertinya. Terusin biar saya bisa share screen ya. Iya, iya. Boleh? Ya sudah. Ya teman-teman kita simak ya. Semua pengalaman-pengalaman Kang Alga ini dan semoga bisa menginspirasi kita semua. Terus terang saya senang ya. Saya sebenarnya sering nonton konsernya gitu ya. Oh gitu. Jadi belum pernah ngobrol langsung sebenarnya saya juga. Baru via WhatsApp kemarin dan sekarang di Zoom. Silahkan Kang. Alga. Terima kasih Pak dosen. Halo selamat sore kawan-kawan. Saya sebetulnya biasa pakai bahasa Sunda tapi udah diwanti-wanti sama Pak dosen kalian nih. Jangan pakai bahasa Sunda karena takut nanti pada nggak ngerti. Ini saya akan share beberapa mungkin portfolio ya. Jadi memang pekerjaan saya itu banyak sekali berkaitan dengan kreativitas. Saya mohon izin Pak dosen untuk share screen ya Pak dosen ya. Siap. Ini adalah portfolio saya. Jadi memang kalau jadi desainer, jadi seniman itu memang rada mesti narsis gitu ya. Jadi karya-karyanya dikumpulin buat dipublis gitu. Kadang-kadang kalau jadi seniman mah memang narsis pameran gitu. Suka pamer, orang yang suka pamer itu adalah seniman. Karena karyanya dipamerkan gitu. Tadi ada beberapa biografi yang memang sudah dijelaskan oleh Pak dosen. Tapi saya akan highlight aja sedikit karena ini yang biasanya menjadi hal melatar belakangi pekerjaan saya. Pertama memang S1, S2 saya di ITB. S1-nya desain produk di SSRD, Fakultas Semi Rupa dan Desain. Jurusannya desain produk dan saya mengambil S2 di magister desain di ITB. Saya sempat jadi dosen di tahun 2005 tadi, saya lupa lagi tahunnya. Pokoknya saya sempat jadi dosen di Arts University, terus di UNPAD juga. Saya ngajar tata artisi televisi, tapi cuma bertahan tiga tahun, dua tahun. Karena waktu itu band saya lagi rame-ramenya gitu. Jadi sering manggung. Pikir-pikir lebih senang manggung ya saya pikir gitu. Jadi kegiatan mendosen saya tinggalkan. Nah, pekerjaan saya sehari-hari ini sebetulnya kreatif director PT Kultura ini. Jadi saya mendirikan perusahaan dan ini menjadi katakanlah lumbung padinya saya itu sebetulnya di sini. Jadi pekerjaan yang formalnya sebetulnya saya sebagai kreatif director di perusahaan di Birodesign. Terus saya juga betul tadi dikatakan Pak dosen, saya vokalis di Panas Dalam Bank. Itu kalau kawan-kawan pernah nonton film Dilan, pernah nonton film Dilan nggak? Coba yang pernah terbilan, coba angguk-angguk kepalanya. Nah, itu soundtracknya kebanyakan kami yang membuat The Panas Dalam Bank. Walaupun yang nyanyinya macam-macam. Tapi The Panas Dalam Bank ini juga kebetulan kemarin baru ngeluarin single. Saya juga founder komunitas Musi Mengaji, betul. Dan wali kota komunitas Mural Bandung. Jadi ini Mural Bandung itu sebetulnya nama komunitas. Saya juga di Bandung Film Commission, yaitu komisi film, komunitas. Jadi semacam asosiasi film di kota Bandung. Dan saya sebagai pembina dan saya sebagai pemilik bisnis batik juga. Namanya Asaini Batik, sebenarnya nama istri saya. Mungkin saya akan sedikit perlihatkan beberapa pekerjaan saya. Nah, ini kerjaan saya di PT Kultura, di perusahaan desain. Jadi perlihatan saya itu bikin logo, bikin branding buat perusahaan gitu. Dan turunannya. Jadi brand identity, corporate identity. Terus gimana caranya membangun sebuah nama perusahaan gitu. Bikin nama, bikin jingle dan segala macam. Dan membuat brand-brand itu semacam citra perusahaan di mata publik. Kira-kira seperti itu. Ini adalah logo-logo yang pernah kami buat di perusahaan PT Kultura ini. Ini sebetulnya kegiatannya macam-macam. Maksudnya, di bidangnya macam-macam. Ada acara, ada eventnya, ada kantor, ada film, dan lain-lain. Ada komunitas juga dan segala macam. Ada restoran, ada tempat kuliner, ada tempat rekreasi, produk, dan lain-lain. Nah, kira-kira kalau misalkan dilihat profilnya ini, kalau misalkan bisa di-stel ya. Terdengar nggak suaranya? Nggak ya? Terdengar, terdengar sedikit. Oh, terdengar ya? Mungkin sedikit terdengar. Nah, ini pekerjaan kami nih. Jadi, kami memang mengerjakan banyak hal dan sekarang juga masih mengerjakan beberapa pekerjaan yang terkait dengan pembangunan kawasan, apa, Ibu Kota Negara Baru ya. Terus ada juga BUMN, anak perusahaan BUMN, dan lain-lain. Jadi, ini pekerjaan-pekerjaan yang saya lakukan. Nah, ini corporate identity seperti ini nih, gitu misalkan. Ini logo, jadi dibuat dari konsepnya, dibuat visualnya seperti apa, terus nanti dijabarkan juga dalam bentuk visualnya kayak gimana sih sebetulnya. Kalau dikop surat seperti apa, di website seperti apa, dan lain-lain. Jadi, memang pekerjaan saya sehari-hari di sini. Kalau perusahaan itu sebenarnya bikin bergerak di dua bidang sebetulnya. Corporate identity dan video. Ini beberapa kerjaan yang kita kerjain juga. Nah, ini adalah video profilnya radar pasis sistem. Jadi, kita punya teknologi hebat nih. Ini kami mengerjakan animasi juga, terus graphic recording, gitu. Terus, dan mengerjakan film juga. Oh, ini perusahaan Telkom Property ya, anak perusahaan PT Telkom. Kita juga mengerjakan beberapa pekerjaannya, termasuk brandingnya itu tadi. Membuat nama dan lain-lain. Ini masih ada beberapa animasi dan film layar rebar. Ini film layar rebar yang pernah kami buat. Nanti detail kerjaannya akan saya coba jabarkan sedikit. Nah, kira-kira seperti itu. Oke, itu tadi urusan pekerjaan ya. Secara profesi, sebetulnya saya desainer. Karena sekolah saya memang S1, S2 sebagai di sekolah desain. Tapi ini kerjaan di panggung nih. Ini saya punya kegiatan yang lain lagi juga. Yang mana coba? Saya yang mana coba? Lihat, coba. Itu yang remutnya paling aneh ya. Yang kayak iguana itu saya ternyata gitu. Ini band saya namanya The Panas Dalam Bank. Saya ini kalau di band itu biasanya pegang vokal, vokalis. Kalau di band sendiri sebenarnya vokalisnya ada dua. Kang Erwin Koboy, ini yang pakai topik Koboy. Dan satu lagi adalah si ayah Pidi Baik. Pidi Baik itu yang nulis novel Dilan, setradara film Dilan gitu. Beliau itu adalah imam besar di Panas Dalam. Jadi imam besar saya di band ini sebetulnya Kang Pidi Baik ini. Si ayah, ayah Pidi Baik kami nyebutnya sih. Band juga concern saya karena ternyata menyenangkan sekali ya aktif di band itu. Saya bisa keliling Jawa Barat, keliling Indonesia itu salah satunya dari band. Pernah pergi ke Medan. Tadi mana di Sumatera, katanya Sumatera. Saya pernah main di Medan. Saya pernah main di Makassar. Saya pernah ke Palu. Bahkan di Palu itu saya bikin kolaborasi sama kawan-kawan di Palu tahun 2017-2018 ya. Kalau nggak salah ini ketika Pasca bencana. Jadi saya bikin semacam lagu kolaborasi untuk menyamangati korban di pengungsian gitu. Ini sama artis Palu nih. Ada Kang Achille The Box sama Kang... Siapa? Si ini yang? Astagfirullah. Lanja Kang Lanja The Box. Ini band The Box sebetulnya dua-duanya. Ini bikin lagu untuk penyemangat. Dan kebetulan saya pergi ke sana juga. Lihat lokasi bencananya. Terus semacam advokasi kecil dan segala macem gitu. Selain itu juga aktivitas saya di musik itu saya bikin lagu ini. Lagu untuk gerakan Zero Waste di kota Bandung. Jadi Zero Waste itu adalah gerakan cinta lingkungan. Gimana caranya kita tidak menghasilkan sampah sebisa mungkin. Jadi isinya itu sebetulnya kalau Zero Waste itu ada reduce, reuse, recycle. Mengurangi sampah, menggunakan kembali benda yang tidak terpakai. Jadi si lifetimenya, si jarak waktu pemakaian benda itu lebih panjang biar nggak jadi nyampah. Dan recycle, mendaur ulang gitu. Akhirnya saya membuat lagu itu karena kebetulan Bandung itu, kota Bandung itu punya semacam jargon Zero Waste khusus. Namanya Kang Pisman, kurangi, pisahkan, manfaatkan. Kurangi sampah, pisahkan, sampah, manfaatkan. Itu bisa di-recycle, bisa dipakai lagi, bisa dimanfaatkan dan menjadi yang lain. Kayak misalkan jadi magot BFF, jadi kerajinan tangan, jadi ekobrick dan segala macem. Itu detilnya ada di lagu saya. Kalau misalnya mau cari di Spotify juga ada. Kang Pisman, Alga Indriya nanti keluar. Di situ selain urusan The Panas Dalam, ada lagu tentang ini juga. Dan ini dipakai buat propaganda Kang Pisman di kota Bandung. Jadi di SD-SD sampai anak saya itu sering, ah ya lagunya di-stel terus, katanya diputer terus di sekolah adik, katanya kayak gitu. Tapi kawan-kawannya tahu, oh ini Kang Pisman. Jadi kalau saya lewat itu Kang Pisman, Kang Pisman gitu katanya. Nah ini adalah kontribusi saya di bidang musik. Tadi di bidang desain, ini di bidang musik. Ini nih, ini kalau misalkan bisa di-play ya. Kalau ada suaranya mungkin. Ini lagu yang kita buat untuk palu. Ada suaranya? Kalau ada suaranya boleh ngangguk-ngangguk? Nggak ada ternyata. Ada, ada. Ada, ada, ada. Oh beberapa ada, beberapa nggak ada ternyata pada sen. Saya cepetin aja kali ya. Ini kondisi di pengungsian seperti ini pada waktu itu. Dan kita memang bikin lagu untuk menyemati mereka. Dan record seperti biasa. Dan ya melakukan aktifasi-aktifasi inilah. Ini lagu untuk menyemangati masyarakat palu. Kita kumpulin anak-anak, ikut nyanji bareng-bareng. Dan segala macam. Karena mengerikan sekali ternyata kondisi di sana itu ketika saya kesana, kondisinya itu hampir 90 persen kota itu lumpuh. Jadi hotel aja nggak ada yang buka. Hotel yang saya inepin aja itu satu-satunya hotel yang ada di kota Palu yang masih buka waktu itu. Pas saya naik, ya ampun tangannya aja retak-retak gitu kan. Menyeramkan sekali. Tapi Alhamdulillah setelah itu gempa-gempa susulan kecil-kecil aja sih. Dan Alhamdulillah sampai sekarang aman. Ya semoga palu menjadi bangkit lagi ya kawan-kawan ya. Ini lagunya, apa kan tadi? Judulnya apa? Bangkit lagi. Palu ayo bangkit kalau nggak salah itu. Di Youtube ada pada sen. Mana ya judulnya? Ini harusnya keluar judulnya. Ayo bangkit lagi. Ini dia. Sama Kang Achil, Kang Juli Idin Lanja, dan saya. Yang bikin lagunya sih Kang Juli Idin Lanja ini. Kang Lanja ini yang bikin lagunya sebetulnya. Ini lagu Kang Fisman. Nanti aja bisa di Youtube juga dicari ya. Nah selain itu juga ternyata aktivitas saya di musik itu sempat mengalami masa-masa kontemplasi sebetulnya. Jadi tahun 2010-an itu ada kawan-kawan yang belajar agama, belajar agama lebih dalam. Terus akhirnya datang, nggak kamu bener masih mau main musik katanya gitu kan ya. Terus saya bilang, ya masih lah saya cinta bidang ini saya bilang gitu. Tapi ternyata kawan-kawan saya itu yang belajar agama itu bawa dalil-dalil hadis-hadis yang menceritakan atau yang isinya tentang musik itu haram. Ternyata, wah saya pelajari, wah bener ternyata musik itu haram. Akhirnya saya galau kawan-kawan, saya galau. Waktu itu saya pusing ini saya ninggalin musik, jangan ya. Tapi ternyata setelah direnungkan saya punya perjalanan khas tentang musik ini. Justru saya bisa tetap yakin terhadap agama yang saya pegang ini salah satunya gara-gara musik. Musiknya hobesteng waktu itu. I've been crawling in the dark looking for the answer. Tekstnya juga kayak gitu, bahasa Inggris gitu kan. Yang mainnya non-muslim semua gitu kan. Tapi kok bisa memberikan semangat saya untuk kembali lagi ke keyakinan ini gitu. Ini dasyat, saya pikir gak sembarangan deh ada hal musik ini di dunia gitu. Jadi akhirnya saya coba cari referensi lain. Eh ternyata ada ulama yang memang menghalalkan, ada yang mengharamkan gitu. Dan dua-duanya sangat kuat juga dalilnya. Akhirnya kami, yaudahlah kami belajar dan segala macem. Dan karena ada juga ulama yang menghalalkan dengan cara-cara dan segala macem. Akhirnya saya lebih berpandangan bahwa oke, bagi saya pribadi saya akan mengambil ulama yang ini. Untuk kawan-kawan ya akhirnya saya kasih pilihan gitu. Boleh, boleh dong kalau misalkan mau membahas musik ada berbagai pandangan. Dan di situ kami ngumpul tuh akhirnya foundernya sebetulnya ada lima orang. Ada saya, ada Kang Egy. Kang Egy itu manajer Depan Nas Jalan di tahun 2005-an. Terus ada Teh Upit, drumernya Harapan Jaya ya. Harapan Jaya, Kats, apa lagi sih bandnya. Boy R Toys gitu ya. Terus ada istri saya. Istri saya juga terlibat dalam pembentukan ini. Terus ada gitaris band metal saya, ada namanya Akbar. Akbar itu gitaris jagoan lah pokoknya. Akhirnya kita sering ngumpul, kita ngebahas dan segala macem. Kita ketengin Pak Ustadz. Yang ngerti ya, soalnya kalau saya ngomongin agama nanti bisa sesat semuanya. Karena itu asalnya Pak Ustadz yang mengerti lah. Lama-lama ternyata si kumpulan ini jadi membesar. Jadi makin banyak yang berminat datang. Dan kami akhirnya bikin publikasi. Siapa yang mau ikut pengajian, hayu, kemon, dan segala macem. Dan ternyata peminatnya banyak. Walaupun kami memberikan pilihan. Maksudnya gini, kalau mau tetap bermusik silahkan. Tapi kalau mau berhenti juga kami tidak melarang. Jadi kami persilahkan juga yang mau berhenti fokus di agama ya silahkan. Tapi kalau misalkan mau tetap bermusik juga ini loh pendukung kita untuk bermusik dalil-dalilnya, hujahnya, dan segala macem. Dan kemudian berkembang akhirnya gak cuma ngebahas musik aja. Lebih ngebahas ternyata ada satu hal yang penting dalam urusan keagamaannya itu ternyata pandangan, bahkan pandangan para ulama pun berbeda gitu. Dan ini yang menjadi menarik. Oh ternyata semakin saya belajar agama, semakin banyak juga hal-hal perbedaan yang harus kita sikapi gitu. Dan akhirnya komunitas ini, komunitas musik mengaji ini membawa saya untuk menampilkan, memberikan kepada kawan-kawan bahwa kita gak boleh loh melihat dari satu sudut pandang aja. Karena banyak sudut pandang dari berbagai ulama dengan hujah-hujah dan dalil-dalilnya kuat yang harus kita sikapi dengan baik juga gitu. Beda sama biasa. Kalau saya sama kawan-kawan berbeda keyakinan, beda pendapat. Kalau misalkan sama-sama muslim pun beda pendapat, gak masalah. Sebetulnya biasa aja beda pendapat. Yang jadi gak boleh kan sebetulnya menjadi permusuhan karena perbedaan itu gitu. Itu yang kami hindari gitu. Akhirnya saya dan kawan-kawan tetap menginisiasi, tetap melaksanakan kegiatan-kegiatan ini. Dan Alhamdulillah Komuji juga komunitas musik mengaji ini kemudian berkembang gitu. Komunitas ini menjadi ada beberapa chapter. Pusatnya di Bandung. Tapi di Jakarta ada chapternya juga. Di Garut ada chapternya juga. Di Kuningan ada juga. Di Sukabumi ada juga. Sampai di Balikpapan. Jadi Balikpapan itu di luar Pulau Jawa yang ada chapternya itu Komuji itu di Balikpapan sebetulnya. Nah inilah pelumit saya di komunitas musik mengaji. Karena bagaimanapun urusan musik itu ya saya masih berandalan sih di urusan musik. Tapi mungkin ini adalah salah satu upaya saya untuk merubah diri sedikit demi sedikit. Yang gak aneh-aneh juga sebetulnya. Kalau manggung itu suka lupa sholat. Nah itu aja misalkan. Nah sekarang mah enggak. Kalau misalkan mau manggung nih saya siapin. Saya cari tahu tempat udu dimana mesti terdekat atau musiklah terdekat gitu kan ya. Kalau malas-malas ya diupayakan gitu doang. Sebetulnya gak hebat-hebat banget sebetulnya. Cuma gitu. Tapi itu juga sesuatu yang berarti ternyata bagi saya dan bagi kawan-kawan. Ini kegiatan kiriman kami di Komuji. Kami juga punya workshop revolution yang dijalankan di setahun kemarin. Jadi kami membuat workshop untuk musisi-musisi muda di kota Bandung gitu. Jadi cara membuat lirik seperti apa. Cara membuat lagu seperti apa. Mengarancement bagaimana brainstorm dan segala macam. Itu ada di revolution ini gitu. Dan ini juga menyikapi kekhawatiran kami yang banyak sekali musisi itu sebetulnya sekarang main apa ya? Main cover gitu. Jadi yang penting tercepat kenal. Like-nya di Youtube banyak gitu ya. Banyak yang view tapi gak punya harga diri gitu. Lagu orang aja dinyanyiin. Gak punya kepercayaan buat bikin lagu sendiri. Padahal di masa saya dulu waktu belajar nge-band itu kita itu malu loh bawain lagu orang. Kalau bawain lagu orang itu sebagai referensi aja. Tapi tetap bawain lagu misalkan. Lagu Sekvisual, lagu Raymond, selipin lagu sendiri gitu. Jadi untuk pride-nya itu ya bawain lagu sendiri. Kalau sekarang kayaknya agak kurang ya pride untuk bawain lagu sendiri. Itu juga kekhawatiran kami. Karena ketika pride itu hilang, maka produktivitas sebagai pembuat lagu menjadi trendsetter itu akan hilang juga sebetulnya. Itu yang menjadi kekhawatiran kami. Dan tentu saja karena ini acara dibikin sama Komuji, yang diusung adalah getaran positif. Positive finds-nya yang dihasilkan. Gimana caranya musiknya itu membawa semangat untuk orang lain gitu. Membawa hal-hal positif, hal-hal yang membawa kebaikan untuk orang lain. Itu sih yang kami coba lakukan. Hasilnya, ya salah satunya tadi juniornya Pak Dosen nih. Bob Anwar itu juniornya Pak Dosen. Dan Alhamdulillah memang band-nya juga kan keren ya. Jadi itu contoh yang menurut kami cukup ideal lah. Menjadi wajah revolution. Dan di revolution ini ada 100 band yang kami libatkan. Dan yang udah publis di Spotify dan Digital Store itu ada sekitar 8. Dan yang udah kita up di YouTube itu ada 24 kalau masalah. Jadi memang banyak, ya ini juga berkaitan dengan banyak hal, apalagi COVID-19 yang jadi sedikit membuat kami melambat nih. Tapi Alhamdulillah hasilnya sih menurut kami dalam keterbatasan ini cukup optimal. Ini kerjaan saya yang lain nih. Tadi dibilang saya itu wali kota Mural Bandung. Sebetulnya ada komunitas. Komunitas yang isinya adalah para pegiat Mural. Ada graffiti, ada Mural. Dan kami waktu pendiriannya tahun 2016 itu milik ketua. Saya akhirnya diminta jadi ketua. Saya bilang saya nggak mau kalau jadi ketua. Nggak keren gitu, maksudnya ketua komunitas Mural Bandung. Apa cemen gitu kan ya. Saya pengen namanya wali kota. Kalau wali kota saya mau, saya bilang gitu. Wali kota, komunitas Mural Bandung. Kan gaya, kan keren ya gitu. Akhirnya tapi kawan-kawan, dasar kawan-kawan saya gini-gini juga ternyata ya. Akhirnya setuju. Yaudah katanya gimana Kang Alga aja lah. Namanya apa aja yang penting. Tolong koordinir si, pegang si komunitas ini. Dan akhirnya Alhamdulillah selama jadi wali kota itu saya melakukan kegiatan-kegiatan Mural secara sosial ya. Di berbagai losok. Ini di gang-gang kebetulnya. Di kota Bandung itu ada gang-gang yang memang rural ya. Kalau dibilang sama orang bule ya. Jadi perkampungan, padat. Di tengah kota loh padahal itu. Di tengah kota tapi masuk gang sedikit padat, rumpak gitu. Nah kami mencoba membuat tempat yang rumpak, yang suram, yang negatif itu menjadi lebih terang. Kita pasangin lampunya, kita bersihin, kita gambarin. Kita aktifin PKK-nya, ibu PKK-nya, petarkanya dan segala macemnya. Akhirnya menjadi lebih hidup gitu. Lebih positif gitu. Ini kegiatan-kegiatan kami di berbagai wilayah ya. Jadi masuk ke gang-gang, kita gambarin, kita touch up. Gang itu jadi lebih, tempat itu menjadi lebih layak atau lebih enak ditinggalin aja gitu. Lebih nyaman ditinggalin aja. Karena kan kota itu bukan tempat cuma kita berdiam diri. Tapi kita melakukan aktivitas. Jadi harus nyaman, harus enak gitu. Harus optimal dalam melakukan kegiatan kita sehari-hari. Kira-kira ini upaya yang kami lakukan. Nah ini yang cukup fenomenal sih. Di tahun 2016 memang kita nge-chat Jalan Ciliwangi. Walaupun sekarang udah ditumpuk orang dan sekarang udah diperbaharui lagi sama Pemkot Bandung. Tapi kegiatan ini melibatkan relawan banyak sekali. Hampir seribu orang setiap harinya dalam waktu tiga hari itu gitu. Dan lumayan ternyata respon warga, respon media itu juga bagus gitu. Nah ini kampung Cibunut nih. Kampung yang kita mural pertama kali secara masif di kota Bandung gitu. Jadi ada 9 RT, 1 RW itu. Dan memang kita bikin tema, kita bikin zoning. Kalau masuk ke kampung ini, kita bisa nanya, Pak kalau RT 5 itu di mana? Oh RT 5 itu yang warnanya merah. Jadi kita jalan, kalau bisa temboknya masih hijau, masih kuning, masih oranye. Itu belum RT 5 gitu. Jadi ada urban navigation juga yang kita tempelkan di sini. Ini kebetulan sudah 4 tahun berlalu. Dan waktu itu Pak Ridwan Kamil, Kang Emil sekarang gubernur itu masih wali kota gitu. Sebentar lagi ulang tahun, keempat tahun tanggal 27 November ini. Selain itu juga responnya juga alhamdulillah bagus juga. Warga jadi lebih bersih menata lingkungan, lebih mau jaga lingkungan. Dan ternyata akhirnya titik ini adalah titik di mana kota Bandung dapetin penghargaan. Jadi kalau misalkan kota Bandung mau lomba nih, lomba kalpataru lah, lomba apa sih namanya itu, lomba kota itu titik penilaian itu suka dibawa ke sini, ke Cibunut gitu. Dan dari sinilah akhirnya kampung Cibunut itu jadi didatingin buat studi banding dari berbagai daerah. Dari Pulau Jawa dan dari luar Jawa. Nah setelah itu juga kita bikin ini nih, ngemural di pesawat. Kita udah ngemural di pesawat. Ini nih ada pesawat, pesawat kita gambarin gitu. Ini juga akhirnya jadi tempat wisata juga. Ternyata di Bandara Hussein di Bandung itu, ini sebenarnya pesawatnya udah gak terbang. Karena kalau terbang itu harus di chat bagus ya, ini pakai chat khusus gitu, khusus pesawat. Ini kita pakai chat semprot biasa, pesawatnya udah gak terbang, daripada jadi sampah, itu tadi kita reuse lah, kita gunain lagi, kita chat, kita bagus-bagusin. Eh ternyata jadi tempat wisata gitu. Jadi kalau misalkan mereka ada workshop, ada kunjungan dari SMA, SMK, dari SMP, SDTK gitu ya, dari instansi, dibawanya ke sini. Wah pesawatnya bagus ya dicorat-corat wadah 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 gitu. Ini adalah hal yang akhirnya, ya itu tadi asalnya bangkit pesawat itu mau dibuang entah kemana gitu ya. Akhirnya jadi tempat wisata gitu. Dan yang terakhir, kami melakukan aktivitas kreatif city namanya. Jadi kami, saya dengan komunitas ini membuat kegiatan mengemural di lima kota di Jawa Barat. Sukabumi, Cirebon, Kabupaten Bandung, terus Bogor, dan terakhir di Bandung, di Saparua. Nah ini waktu di Sukabumi. Kebetulan wali kotanya support banget. Ini waktu di Cirebon. Ini waktu di Bogor. Mohon maaf. Nah ini, uits. Bentar. Ini waktu di Bandung Barat, Kelembang. Kabupaten Bandung, mohon maaf. Ini yang Separua terakhir. Memang liputannya paling banyak ternyata kalau di Separua. Nah ini hasilnya. Boleh kalau misalkan kawan-kawan jalan-jalan ke Saparua ya. Bisa dicek kerjaan kami. Mana ya? Nah kira-kira seperti itulah. Ini kegiatan-kegiatan. Nah kebetulan saya ini di shoot. Karena tahu ada TV, saya rambutnya diberdirin dulu. Biar kelihatan lebih keren dibanding kayak gini ya. Nggak plek ya. Ini kegiatan-kegiatan saya yang dilansir oleh media. Dan selain itu juga kami mengerjakan film juga. Ini yang kaitannya sama graffiti ya. Sama mural-muralan. Memang ada kami itu PT Kultura itu baru mengerjakan film yang lebar itu secara all in. Itu cuma satu sebetulnya. Namanya Total Chaos. Total Chaos ini dibintangi oleh ada Nikita Willi. Mungkin pernah dengar ya. Oh terkenal lah kalau Nikita Willi. Ini Nikita Willi. Ada Sissio Manasero yang main ganteng-ganteng sirigala itu ya. Ada juga Riki Harun, Babe Cabita gitu. Dan kebetulan saya pribadi sebagai art direkternya. Jadi ada satu tempat yang mau dijadikan sekolah anak berandalan gitu. Situ satu gedung saya coretin semua tuh. Saya gambar-gambarin nama-nama geng gitu. Gengnya coba saya buat. Nama gengnya coba saya buat. Logo gengnya saya buat. Benderanya kayak gimana gitu. Dan ini filmnya film komedi. Kalau misalkan kawan-kawan mau search di MD Picture YouTube. Itu ada di namanya Total Chaos Movie. Yang mainnya juga ada ini juga Kang Emil. Sama Ibu Cinta. Kayaknya Ibu Cinta juga main di film ini. Ini trailernya mungkin. Kalau misalkan kawan-kawan mau lihat nih. PH yang ngasih proyek kekaminya namanya The Petals. Nah ini. Nah ini. Ini mah sekolahnya berandalan pokoknya. Nah. Nah jadi kerjaan saya adalah setting benda-benda apa aja yang mereka pakai. Gaya rambut kayak gimana. Fashionnya kayak gimana gitu. Lebih ke semua hal terkait visual yang ada di film ini. Trendernya, warnanya apa gitu. Ini juga saya yang. Nah kira-kira seperti itu. Nah ini yang potongan ininya sih. Sebenarnya sutradaranya adik saya namanya Angling Segaran. Nah ada di paling bawah nih lagi ngedirect. Ini Pak Emil nih. Kang Emil nih. Pak Ridwan Kabir juga jadi salah satu talentnya. Itu dan di bidang film karena mungkin saya terlibat di komunitas juga sampai saya pernah pimpin rombongan pergi ke Hamburg. Di Hamburg itu di kota pinggiran Jerman ya. Jadi port itu sebenarnya kota besar tapi tempat ini pelabuhan, kota pelabuhan. Di Hamburg itu ada festival, film-film pendek gitu. Dan saya pergi ke sana bawa tim. Direkturnya waktu itu yang masuk seleksi itu Mang Deden namanya. Deden M. Sahir. Dan kebetulan saya bersama kawan-kawan komunitas pergi ke sana. Berdialog dengan berbagai komunitas di sana dan segala macem. Dan sempat umroh film juga. Pergi ke Cannes, lihat ke Swiss, kemana. Yang kaitannya sama film. Ini menarik juga sebetulnya. Jadi perjalanan yang cukup menyenangkan. Selain itu juga, oh iya saya juga terlibat di film ini juga. Filmnya Ayah Pidi. Jadi Ayah Pidi itu selain bikin film Dilan, beliau juga bikin film tentang sejarahnya The Panas Dalam itu kayak gimana sih. Ini yang mainnya ini ada Jason Ranti, ada Bisma Smash, ada Ricky Harun. Di sini saya sebagai produk desainer. Jadi yaitu nentuin gaya rambut, baju, segala macem, dekor, segala macem. Itu memang tugas saya secara pribadi di film ini sih. Seperti itu. Ini kalau ngesalah, nah ini thrillernya. Nah itu senior saya, ini Ricky Harun. Nih, ini Jason Ranti. Jadi lagu Sudah Jangan Kejati Nangor itu sebetulnya lagu Panas Dalam. Tapi banyak dinyanyiin sama, di featuring sama Jason Ranti. Nah kira-kira begitu. Masih panjang thrillernya. Dan sampai sekarang juga saya masih aktif di wilayah batik ya. Terakhir itu kami membuat workshop mendefinisi ulang batik Bandung seperti apa gitu. Karena bagi saya hal itu penting. Karena banyak ternyata salah kaprah juga dalam batik itu terkait penggunaan media, ternyata menyikapi motif dan segala macem. Dan Alhamdulillah dari batik ini, saya sempat keliling dunia juga. Jadi sempat ke Jepang untuk bawa demo batik. Karena batiknya istri saya, jadi kalau ASEANI batik ini, ASEANI itu nama istri saya sebetulnya. Jadi perusahaan kami namanya ASEANI batik. Karena istri saya yang di bidang batik. Dan kami berdua akhirnya bisa sampai ke Filipina, bikin workshop di sana, dan lain-lain. Istri saya sih dengan batik ini banyak hal yang bisa dilakukan. Maksudnya kami menggagas fashion show apa segala macem. Fashion show kami udah digelar di Yunani, di Malaysia, di Thailand, di Amerika, dan negara-negara lain. Jadi ini juga salah satu bidang yang memang saya geluti dan masih aktif sampai sekarang. Nah, selain itu sih biasalah saya suka ngisi-ngisi kuliah, materi, apa segala macem. Kadang-kadang dari dinas pariwisata harus ngisi tentang packaging, dari DP Rindang, tentang desain, dan segala macem. Jadi sampai saat ini aktif di berbagai seminar, berbagai talk show, diskusi, dan motivasi, dan segala macem. Jadi mungkin kira-kira, aduh udah lama juga ya waktunya ya Pak dosen ya. Sementara sekian dulu, nanti kita lanjut dengan ngobrol-ngobrol ringan ya. Mungkin kalau ada mau ditanyakan, silakan. Waktu dan tempat saya persembahkan kembali, persilahkan kembali ke Bapak dosen kita ini. Silakan Pak dosen. Wow, luar biasa ya. Tepuk tangan dulu dong untuk Kang Alka. Ini seniman serba bisa apapun ya dikerjakan luar biasa. Mulai dari film, terus soal desain, musik ya. Luar biasa juga, ya internet juga di aktivis ya, sosial. Pak Lugada kalau kata orang mah, Pak. Kalau kata orang mah, Pak Lugada katanya. Apa itu Pak Lugada? Apa yang lu mau, gue ada. Pak Lugada. Apa yang lu mau, gue ada. Semuanya. Iya, iya. Rekan-rekan silakan, siapa yang mau bertanya? Kalau saya sudah, saya sendiri sudah menyiapkan beberapa pertanyaan yang penasaran nih. Tapi saya simpan dulu. Yang lain, silakan siapa dulu. Oh iya, saya lupa ini ternyata ada juga dari Kalimantan. Karena tadi balikpapan ini ada, dari Nunukan. Kalau tidak salah. Jessica. Jessica mau bertanya? Silakan. Boleh, Pak. Semoga saya tidak salah judul lagu. Kemarin saya sempat search lagu di mana, tentang lagu dari Panas Dalam Sendiri. Judulnya tentang Rintihan Kuntilanak. Iya, 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 iya. Itu saya pengen nanya, inspirasi lagunya itu dari mana ya? Karena saya sempat lihat diriknya juga, saya masih belum mengerti. Iya, 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 iya. Iya, ngaco ya itu ya. Ya, ditambung dulu ya, Kang. Ya, lagunya kalau di awal-awal itu justru nyelene ya. Ya, yang lain silakan. Siapa, Pak? Siapa, Pak? Siapa, Pak? Siapa, Pak? Oh, Nofrianti. Nanti Didi mau bicara juga ya? Setelah Nofrianti, nanti Didi. Ini dari Sulbar, nih. Wah, Sulawesi ya. Silakan, Nofrianti. Yang diberikan. Maaf, Pak, kedengarannya itu agak bising soalnya di sini hujan deras. Oh, benar-benar. Yang saya menanyakan itu. Pak, apa, mau panggil Kak atau Bapak? Kakak dong. Saya enggak setua, Pak dosen loh. Yang saya lihat tadi, kan kebanyakan melukis ya, Pak. Ya. Apakah yang ketika Pak turun di lapangan, melukis itu, apakah memang sudah ditentukan objeknya, Pak? Ini tempat yang akan dilukis. Ya. Dan apakah, Pak, pada saat melukis, terus ada masalah-masalah yang terjadi, misalnya penulakan, dilarang untuk menulis tempat ini. Oke. Seperti itu, Pak. Saya tanya saya. Terima kasih. Ya, terima kasih, Nofrianti. Ya, ini ada isu sekarang. Ini kan mural banyak langsung dihapus gitu ya, penulakan. Oke, nanti dibahas ya. Ya, satu lagi. Nanti Didi, nanti ya, Vira dulu. Silahkan, Vira. Ini dari Sulsel, dari Sopeng. Waduh, Sulsel. Sore, Bapak. Sore, Kang Alga. Sore. Ya, jadi suaranya sudah kedengeran. Ketengar. Jadi, dari CV maupun yang tadi sudah ditampilkan, Kang Alga itu sudah sangat menginspirasi ya, terutama untuk kita ini, kaum muda, untuk bisa terjun ke semua bidang yang benar-benar itu bagus untuk kita. Semua yang ditampilkan Kang Alga sendiri itu, bagi saya itu bisa ditekuni ya untuk anak muda zaman sekarang. Dan semuanya itu bagus-bagus. Terus, beberapa juga ada minat saya di situ, kayak yang film sama, ya, musik juga beberapa. Yang mau saya tanyakan itu, kan Kang Alga pasti untuk sampai ke titik ini itu nggak gampang ya. Yang sudah diceritakan tadi kan bagus-bagusnya, nah. Supaya lebih menantang begitu untuk menginspirasi kita, boleh dong diceritain apa aja gitu yang pernah Kang Alga lewati untuk sampai ke titik ini. Karena ya seperti kita tahu, semua orang pasti bisa berproses. Sekian, Bapak. Mungkin dengar juga, orang-orang sulitnya begitu ya. Dukanya tadi suka doang ya. MBC suka duka gitu ya. Ada tiga pertanyaan, tadi soal rintihan Kuntilanak, terus tadi soal objek dulu menentukan, terus ada penolakan tidak gitu ya. Terus, iya ini hal-hal dukanya lah. Iya, tiap. Maka Kang? Tiap. Jadi, begini kawan-kawan, saya akan coba jawab satu persatu ya. Terkait lagu The Panas Dalam, memang The Panas Dalam itu punya segmen yang agak aneh juga. Jadi, kami muncul di kampus, kampus ITB. Jadi, sebetulnya itu bukan band saya, saya itu direct route belakangan. Itu band senior saya, Ayah Fidi Baik itu. Ayah Fidi, Kang Erwin yang tadi pakai topi koboy gitu kan, terus yang tadi jadi dosen, Kang Minu dan kawan-kawannya. Saya gabung itu di tahun 2004 gitu, di tahun 2004-2005. Jadi, Panas Dalam itu memang lagu-lagunya banyak dibuat oleh si ayah, Ayah Fidi Baik ya. Dan yang lain juga bikin sebetulnya Kang Minu, Kang Deni juga bikin lagunya. Tapi, selalu entah kenapa, mungkin kami anak seni rupa ya. Jadi, Panas Dalam itu ketika bercerita itu memiliki sudut pandang yang lain gitu. Karena di kampus itu kami dituntut untuk memiliki sudut pandang yang lain. Bikin desain, bikin karya, lukisan, desain gitu. Itu tuntutannya adalah jangan sama gitu. Masa misalkan gini, gak saya mau bikin perusahaan nih, perusahaannya bergerak di bidang perminyakan. Kira-kira logonya gimana? Ah, logonya sambilin aja sama Pertamina, kan gak bisa ya. Jadi, harus beda. Jadi, kami itu adalah individu orang-orang yang dituntut untuk berpikir berbeda. Gimana caranya berpikir beda? Yaitu sudut pandangnya digeser sedikit, dirubah sudut pandangnya. Karena ketika kita lihat dari sudut pandang yang beda, objek itu akan kelihatan lebih berbeda juga. Nah, ini adalah kebiasaan yang kemudian akhirnya diwujudkan dalam bentuk lirik gitu. Jadi, lagu Rintihan Kuntil Anak ini dibuat oleh si ayah, ayah Pidi Baik. Sebetulnya, triggernya lucu gitu. Kan ayah itu dengerin lagunya Chris, yang apa sih, yang... Engkau telah pergi, meninggalkan dunia. Yang dibawain Noah kan ya. Kisah cintaku terseperti dulu gitu kan ya. Ini kok kasihan ya gitu. Sebetulnya, yang kasihan itu yang udah meninggal atau yang masih hidupnya ya. Jangan-jangan yang udah meninggalnya juga kasihan gitu. Jadi, depan sejalan berempati sama yang udah meninggalnya. Udah jadi meninggal, gak punya HP, gak bisa WA ya. Kasian kan kesepian gitu kan. Jadi, sudut pandang Kuntil Anak itu, eh menarik juga ya. Sudut pandang Kuntil Anak ini diceritakan gitu. Malam sunyi ku sendiri gitu kan. Duduk sepi di atas pohon. Kan gue langsung duduknya di atas pohon. Tanpa kaki gitu kan ya. Akhirnya dia kanan tuh sama ininya. Jadi, dia pengen si pacarnya mati juga. Biar di atas pohonnya berdua gitu. Kira-kira seperti itu. Dan ini frame berpikirnya, jangan frame berpikir kayak lagunya Oji Osborne yang secara filsafat lebih baik mati aja lah, udah gitu. Enggak, ini mah kerangkanya kerangka satir, bercanda gitu ya. Karena lagu-lagu panas dalam juga banyak yang bercandanya gitu. Jadi, harus disikapi seperti itu. Bayangkan loh gitu. Jadi, Kuntil Anak juga kesepian. Nah, kayak gitu kan. Nah, itu sebetulnya hal-hal yang merubah sudut pandang gitu. Kalau misalkan kawan-kawan mau belajar sesuatu yang berbeda, kan nanti juga kalian ketika bekerja itu dituntut untuk memberikan sesuatu yang berbeda. Misalkan ada nanti jadi wali kota, misalkan jadi gubernur. Masa sama kayak gubernur sebelumnya kan harus mempunyai terobosan dong. Itu juga sesuatu yang berbeda. Hal-hal seperti itu yang memang harus kita pelajari. Membuat keperbedaan itu adalah sesuatu yang menjadi tuntutan bagi kami. Dan salah satunya di urusan lirik ini. Masa sih ngomongin cinta lagi-cinta lagi kayak gitu-kaya itu lagi? Nah, ini mah agak beda gitu. Dan kalau misalkan dengerin lagu-lagu panas dalam yang lain, ya rata-rata sudut pandangnya agak berbeda gitu. Walaupun ngomongin masalah cinta gitu. Yang terbaru, itu kami baru rilis judulnya Dracula. Jadi, Dracula-nya ingkar janji katanya. Harusnya dia tuh udah janji mau ngisep darah, tapi gak dateng gitu. Karena gimana Dracula waktunya pendek ya? Dari jam 8 sampai azan subuh. Jadi kalau ada azan subuh takut dia udah denger azan. Waduh takut, gak bisa berkeliaran lagi. Jadi waktunya pendek. Gimana mau nempatin janji, orang waktunya aja pendek gitu. Jadi banyak hal yang bisa dilihat di lagu-lagu panas dalam. Terkait dari perbedaannya sudut pandang. Dan kami mengajak, ayo kita cari sudut pandang yang lain gitu. Tapi ya sikapnya dengan santai aja. Jangan terlalu serius. Itu tadi tentang lagu Rintian Kuntilanak. Nah, ini terkait pertanyaan tadi tentang mural ya. Apakah objeknya sudah dibuat atau belum. Dan kesulitan apa yang ditemukan di lokasi. Jadi gini, saya memiliki beberapa fase penggambaran tembok. Kalau dulu, zaman mahasiswa, saya suka coret-coret di tembok kata-kata protes. Misalkan, tolak, dui fungsi, abri gitu. Nah, kalau nadanya protes kayak gitu, biasanya saya gak minta izin. Gak udah bikin izin dan segala macam. Tapi resikonya bisa ditangkap loh gitu. Apalagi zaman pasca sebelum reformasi, pasca reformasi. Hal kayak gitu, pemerintah bisa refresik banget. Bisa hilang sebetulnya orangnya kalau coret-coret di tembok seperti itu. Tapi setelah saya lurus, kemudian saya berkeluarga, bekerja, akhirnya saya berpikir, oh saya gak bisa ada posisi di situ terus. Saya harus lebih proaktif dari ini. Akhirnya saya menebus kesalahan-kesalahan saya dulu, suka coret-coret sembarangan, untuk membuat sesuatu yang lebih memberikan getaran positif untuk masyarakat. Ngasih semangat gitu misalkan. Ngasih kebahagiaan. Jadi orang yang lihatnya gak surem gitu. Orang yang lihatnya, oh iya saya harus semangat menjalani hidup ini. Misalkan seperti itu. Menjaga kebersihan dan lain-lain. Jadi biasanya kami suka nentuin tema dulu. Oh buat di gang ini, kita temanya apa ya? Kita ngobrol sama warganya. Ibu bapak, mau cerita apa di tembok nih? Kita ajak ngumpul tuh. Oh, Kang, saya mah pengen di sini lebih tenang aja, lebih tenteran. Jangan ada anak-anak mabok. Oh yaudah kalau gitu coba kita rangkul pemudanya. Kita bikin himbawan-himbawan misalkan no drugs, no alkohol dan segala macem gitu. Untuk ngingetin gitu. Kita kasih lampu yang bagus biar terang gak surap. Pojok-pojok yang suka dipakai mabok kita bersihin, kita gambarin. Kayak gitulah. Nah, jadi memang dan ngegambarnya juga bersama masyarakat. Kita minta izin sama yang punya tempat gitu kan. Tembok kadang-kadang kan ada orang yang digambarin bagus juga gak mau. Ini mah tembok saya, saya pengennya warnanya polos. Boleh seperti itu, gak apa-apa. Tapi rata-rata sekarang kita selalu minta izin, kita tentukan temanya bersama masyarakat dengan pemilik tembok, kita berikan getaran-getaran positif. Kalau lebih sama dari tembok yang kita gambarin itu membawa kebaikan buat tempatnya, buat masyarakatnya. Itu yang coba kami lakukan gitu. Dan kami lakukan bersama masyarakat biasanya. Jadi melibatkan masyarakat. Bukan apa-apa, karena gini. Kalau kita datang ke suatu tempat, kita ngegambar sendiri, terus tiba-tiba ada orang lain coret-coret atau ditutup atau segala macem. Ya masyarakat diam aja deh. Itu menggambar si Alga, ngapain saya bela-bela juga. Ya gak? Itu mas komunitasnya si Alga, ngapain saya bela-bela. Tapi ketika bersama masyarakat, kita tentuin tema bareng, walaupun gambar dari kita, desain dari kita biasanya. Kita ngechat bareng, masyarakat mah ngechatnya gak rapih sih memang gitu ya. Tapi kita finishing dengan baik dan segala macem. Saya libatin kawan-kawan artis mural yang memang jagoan untuk membuat itu menjadi lebih baik gitu ya, lebih bagus. Nah ketika masyarakat terlibat, tembok itu, gambar itu jadi tembok masyarakat gitu. Ini karya saya juga. Jadi ketika ada orang-orang yang coret-coret, dicari tuh orangnya. Kamu gak tau ini Pak RT yang ngegambarnya juga gitu kan ya. Walaupun Pak RT cuma ngechat sedikit aja gitu. Tapi rasa kepemilikan itu menjadi lebih tinggi gitu. Jadi tembok itu sebetulnya jadi milik publik, benar-benar milik publik. Karya di tembok itu menjadi milik masyarakat gitu. Itu yang akhirnya membuat si tempat juga menjadi lebih kondusif gitu. Dan saya punya moto dalam mural. Mungkin sekarang saya ingin membuat mural yang pro rakyat. Artinya ya keberpihakannya bukan kepada diri saya. Kalau saya gambar sendiri bagus, menurut saya, seenak saya. Tulisannya font type gede-gede, taggingnya. Alga, gede-gede gitu. Buat apa juga? Manfaatnya buat apa? Buat masyarakat gitu kan. Saya ingin berpihak kepada masyarakat. Saya ingin masyarakat menjadi point of interest dalam membangun mural ini. Jadi selalu dapet izin dan minta izin dulu dan dibantu sama masyarakat gitu. Tapi benar itu adalah baik-baiknya, bagus-bagusnya, indah-indahnya. Sepertinya yang dukanya apa sih yang jelek-jeleknya gitu ya. Ternyata kawan-kawan, membangun komunitas itu membangun sebuah gerakan, membangun movement itu butuh pengorbanan. Dan enggak sedikit pengorbanan itu dikeluarkan. Enggak punya duit gitu. Karena duit yang kita pakai ya dipakai buat kegiatan yang tidak menghasilkan, tidak profit gitu. Jadi memang ketika kita melakukan kegiatan komunitas, non-profit, sosial, itu banyak menguras tenaga. Banyak menguras tenaga, banyak menguras dana, pikiran, dan segala macam. Jadi kadang-kadang saya suka habis uang tiba-tiba dapet kerjaannya, tiba-tiba habis uang aja gitu ya. Uangnya habis gitu. Bahkan untuk keluarga gitu tiba-tiba internet belum dibayar, listrik belum dibayar. Itu juga saya pernah mengalami hal tersebut gitu. Apalagi kerjaan lagi enggak ada gitu. Makanya saya suka mengimbangi dengan pekerjaan-pekerjaan yang memang profit gitu. Jadi kalau dulu sih saya main hajar-hajar aja. Sekarang anak saya satu udah SMP, satu lagi di SD kelas 4 gitu. Saya harus mikir lagi SPP-nya harus dibayar dan segala macam. Akhirnya itu membuat saya memilah mana pekerjaan yang bisa dibawa keurusan sosial dan kekomunitasan, mana yang memang harus dikerjakan secara profit gitu. Nah itu dibagi antara PT Kultura dengan komunitas. Itu sih. Jadi kalau sekarang saya bagi hal tersebut, misalkan ada yang minta ini nih, minta mural. Enggak, muralin dong. Dimana? Di Gang Anu. Oh Gang Anu mah berarti sosial kan untuk warga. Saya akan gunakan komunitas. Tapi tiba-tiba, enggak, ini nih. Bos gue minta digambarin dimana? Di kafe. Kafe-nya. Oh kafe mah tempat komersil, ya enggak? Dia ngasihin duit gitu kan. Ya kalau misalkan kayak gitu mah saya juga akan ngasih rundown. Ngasih RAB. Ngasih rancangan anggaran gitu kan ya. Oke Pak bisa, tapi mohon maaf saya enggak bisa pakai komunitas. Karena kan ini kegiatannya komersil. Di tempat bapak itu kegiatan komersil. Jadi banyak juga yang kadang-kadang minta saya, kan dari komunitas Mural Bandung ya, datang dong ke tempat saya ini ada tembok yang bagus buat digambarin. Pas dilihat, wah ini tempat komersil gitu kan ya. Saya enggak mau juga ngegratisin anak-anak yang kerja. Saya harus bikin rancangan anggarannya, chat-nya harus dibeli berapa, dan segala macam-segala macam. Jadi saya akhirnya memilah itu. Dan urusan Manggungnya enggak sama. Kalau urusannya Manggungnya ada sponsor, biasanya kalau ada sponsor, ada apa gitu, ada dijual tiket, ya kita pasti nyari untung gitu. Ben saya mahal loh, kalau Manggung itu mahal banget. Tapi kalau misalkan acara charity juga kita masih terima selama secara value juga oke, oh ini memang penting nih buat kita support dan segala macam. Banyak juga band saya main-band di acara-acara charity banyak sekali. Walaupun biasanya kalau charity kadang-kadang aduh kalau semua orang enggak bisa ya, udahlah saya sama gitaris aja misalkan hal kayak itu juga bisa sangat mungkin dilakukan. Jadi banyak hal yang sebetulnya memang enggak saya tampilkan gitu ya, kayak misalkan ya habis duit lah, kebanyakan sih habis duit ya. Karena ngurusin hal sosial itu menguras banyak tenaga, banyak uang, dan segala macam. Dan ternyata enggak semudah yang dibayangkan. Kadang-kadang ada aja yang apa ya, pandangan yang tidak sejalan dengan kita. Ya istilahnya kita udah berusaha sebaik mungkin, tidak ngambil untung, karena saya milah mana yang harus ngambil untung dan enggak untung. Tapi tuduhannya, oh si Alga nih manfaatin komunitas buat ngambil duit dan segala macam. Itu juga banyak sekali yang terjadi seperti itu. Bahkan saya sempat dapat tuduhan ini. Dulu mau ngemural ada sponsor yang udah oke. Oke kang, saya mau ngasih uang sekitar 100 sekian puluh juta di depan anak-anak kan. Itu acara-acara sosial. Tiba-tiba kita udah bikin acaranya segala macam-segala macam. Eh, enggak dikasih duitnya. Akhirnya kita kan harus nyari yang lain kan gitu kan. Kita kontakin sponsor lain dan segala macam. Tapi orang-orang udah kekadung tahu, oh ini uang dari sponsor ini si Alga makan sendiri ini kayak gitu. Itu juga sempat terjadi. Saya sempat kesal dan marah dan tapi yaudah saya coba jelaskan sebaik mungkin gitu. Karena urusan dengan sponsor dan segala macam itu memang hal-hal yang cukup sensitif. Apalagi kalau misalkan kita nemuin orang-orang yang kayak gitu curang gitu ya. Udah kita penuhin keinginannya apa segala macam. Eh, ternyata pasti tagih uangnya yang ngocor-ngocor misalkan. Nggak keluar dan segala macam. Karena memang kami jarang juga bikin perjanjian hitam di atas putih. Karena kan ada urusan-urusan yang sifatnya harus legal formal gitu. Perusahaan mah saya ngeluarin surat perjanjian. Tapi kalau urusan komunitasan kan masa ada kontrak gitu kan. Kita gentleman agreement. Cetatan saya cuma satu. Ya, kalau misalkan secara agreement itu mereka tidak gentle. Ya, nanti bakal diperhitungkan di masa berikutnya gitu-gitu ajalah. Dan insya Allah apapun yang kita temui, kesulitan apapun yang kita temui. Selama kita ngebantuin orang, walaupun kita habis duit, habis tenaga, habis pikiran. Selama kita ngebantuin orang, itu biasanya berdasarkan pengalaman saya pasti ada gantinya yang lebih baik gitu. Itu hukum mutlak. Kalau bagi saya ketika ngebantuin seseorang, ngebantuin sesuatu, ngebantuin komunitas, ngebantuin sosial dan segala macam, itu pasti ada gantinya. Dan itu hal yang masih saya percaya sampai sekarang. Kira-kira itu sih kawan-kawan. Mungkin Pak dosen. Ya, terima kasih. Wah, luar biasa ya. Nambah lagi ceritanya. Silahkan, ada lagi tadi Didi. Siapa lagi? Mentari ya. Didi dulu, silahkan Di. Silahkan. Oke, baik Bapak. Terima kasih. Sebelumnya, Kang, tadi, Kang kan berbicara tentang band The Panas Dalam ya, Kang. Ya. Nah, saya mau bertanya tentang band The Panas Dalam. Sebelumnya juga, The Panas Dalam pernah datang ke Unsika. Saya salah satu mahasiswa Unsika, Kang. Nah, jadi, ya. Oh, di Pulau Karawang. Di Karawang. Awal pandemik ya? Iya, Kang, betul. Oh, itu di Unsika. Wah, keren banget acaranya asik. Asik. Iya, Kang. Alhamdulillah pernah nonton saya, Kang. Gimana? Seru nggak nonton The Panas Dalam? Seru, Kang. Orang-orangnya diajak goyang, Kang. Enak. Iya, iya, iya. Alhamdulillah. Siap. Iya, Kang. Mungkin pertanyaannya itu, kan tadi Kang berbicara tentang bahwa band itu membuat Kang nyaman dan cinta ya, gitu. Nah, pertanyaan saya, ada perjalanan Akang bersama The Panas Dalam, gitu. Hingga Akang merasa benar-benar mencintai The Panas Dalam, gitu. Dan satu lagi, Akang, mungkin, mohon maaf nih, Akang nih. Apakah rambut Akang itu terinspiransi karena kecintaan Akang dengan The Panas Dalam? Mungkin itu, Kang, pertanyaan saya. Terima kasih. Ya, ada lagi satu lagi. Mentari, silahkan. Baik, Pak. Terima kasih atas waktunya. Selamat sore, Kang, dari Makassar. Wah, saya pernah mengungi di Makassar. Tiga kali saya mengungi di Makassar. Oh, iya, Kang. Ini ada pertanyaan saya. Tadi Didi bertanya soal band. Nah, saya juga bertanya soal band nih, Kang. Tapi lebih ke lagunya Kang Aga bersama The Panas Dalam. Kan, saya juga telah dengar lagu-lagunya Akang. Salah satunya tuh lagunya Akang yang cita-citaku. Yang itu. Nah, kira-kira nih, menurut Kang Aga nih ya, kira-kira lagu apa nih dalam band The Panas Dalam yang paling berkesan bagi Kang Aga dalam proses penciptanya nih, Kang. Karena kan lirik-lirik, kalau didengar lirik-lirik dari lagu The Panas Dalam kan, pasti teman-teman yang baru dengar pasti, wah, ini band unik nih. Ya, kira gitu, Kang. Terima kasih. Terima kasih, Petari. Satu lagi deh. Siapa? Ada lagi nggak? Ini bagus pertanyaan, menarik nih. Penasaran juga saya. Ada lagi? Sok, silahkan ya, bebas. Kalau sama saya, jangan kagok-kagok, jangan kaku-kaku. David, Pak. Suaranya pelan, David. Kenapa ya? Kecil sekali. Atau mungkin bisa di... di chat aja. Karena kecil sekali. Atau nanti nunggu dulu jaringannya dulu ya. Papa, boleh nanya sedikit nggak, Pak? Oh, mau nanya lagi? Nama lagi boleh-boleh? Ya, kebetulan karena dua-duanya tadi di Desa Mementari bahas band. Ini juga penasaran kenapa nama bandnya itu dikasih nama The Panas Dalam gitu. Unik banget namanya. Oh, iya. Iya, sekalian dia bahas aja gitu ya. Makasih, Pak. Oke, ini pertanyaan yang sering ditanyakan, tapi yang barangkali masih banyak juga yang belum tahu. Saya ada yang nambah ya. Satu lagi, Kang. Boleh, boleh, boleh. Silahkan pada saya. Ini, saya ingin tahu Kang Alga ini tumbuh di lingkungan seperti apa sih? Sehingga dekat sekali dengan dunia seni ya. Musik, batik, terus film, desain gitu. ingin tahu apakah juga lingkungan ya lingkungan entah di kampus atau di keluarga itu seperti apa? Nah, paling itu ya. Saya ingin tahu. Mangga. Siap. Ini dari pertama mungkin ya tadi bagaimana masalah apa ya tentang kecintaan saya sama The Panas Dalam. Sebenarnya nggak cinta sih sebetulnya kalau The Panas Dalam itu justru merepotkan gitu. Saya harusnya santai-santai di seluruh latihan gitu kan ya. Sama manajer saya lagi sama keluarga malah diajak mangung-mangung. Kebanyakan mangung satu lagi. Jadi sebetulnya nggak cinta-cinta amat sih sebenarnya The Panas Dalam. Dan apa ya ya biasa aja sebetulnya. Cuman saya itu memiliki keterikatan sama kawan-kawan. Jadi ketika kita berkomunitas, ketika kita berkelompok, maka ada ikatan emosi-ikatan emosi itu yang membuat akhirnya menjadi merasa sebagai keluarga gitu. Kalau The Panas Dalam besoknya dirubah nama jadi Ben apa juga jadi Noah misalkan. Noah alaihi salam misalkan. Nggak apa-apa gitu. Saya mah enggak ini-ini banget juga gitu. Jadi sebetulnya kalau masalah kecintaan sama aja sih. Dan masalah rambut saya juga sebetulnya bukan karena ini memang betul karena kebetulan panggung ya. Karena di panggung itu mesti beda kan ya. Masa sama kayak penontonnya. enggak seru ya. Atau misalkan enggak mencerminkan pembawaan ketika di atas panggung gitu. Jadi rambut saya ini terinspirasi dari musik genre musik yang saya senengin. Sebetulnya saya seneng musik punk. Kalau kawan-kawan pernah denger ya genre musik punk itu kalau misalkan di Indonesia itu ada Superman Is Dead gitu kan ya. Ada apa ya Endang Sukamki gitu kan. Itu punk loh. Terus ada netral gitu kan. Tapi kalau misalkan referensi saya sih sebetulnya band-band punk di luar negeri kayak misalkan Bad Religion Frenchie apalagi ya Sek Pistol gitu kan ya. Dan memang rata-rata rembutnya kayak gitu gitu. Kayak saya ini gitu. Dan itu yang ingin mencoba mendekatkan diri dengan kesan band-band itu ketika manggung gitu. Jadi kebetulan dan punk ini agak unik sebetulnya. Punk ini agak berbeda dengan band yang lainnya. Kalau band yang lainnya musik sama style itu ya udah cukup disitu. Tapi kalau misalkan band punk itu punya kadang-kadang punya ideologi yang berbeda dengan yang lainnya. Dengan genre yang lain. Dengan dengan aliran musik yang lain. Misalkan kalau masalah dilihat dari sudut pandang budaya saya biasanya saya melihat dari teorinya Huxley namanya Sir Julian Sorel Huxley. Dia itu budayawan sebetulnya dia itu ahli biologi tapi dia mendalami sosiologi. Dia bilang ada tiga part dalam budaya kita. Satu disini ya sebelah sini ini adalah artifact yang tengah ini ya ini adalah sosiologi dan yang sebelah sini adalah mentifact. Dia bilang bahwa kebudayaan itu terbagi atas tiga itu. Satu artifact itu adalah segala jenis yang dihasilkan dari budaya tersebut. Jadi musik lirik style rambut pakaian kita arsitektural bahasa itu masuk artifact. dan ada yang di luar artifact yaitu sosiofact. Sosiofact ini adalah bagaimana kita berkegiatan, bagaimana kita bertegur sapa, bagaimana kita menjalin hubungan satu sama lain, bagaimana kita berorganisasi. Nah itu sosiofact. Dan ada satu hal lagi yang lebih sifatnya filosofi konseptual. Ini mentifact, mentalitas. Nah punk itu sesuatu yang sampai ke wilayah mentifact. mungkin dandanannya kayak gini, saya menolak kemapanan, saya menolak kapitalisme yang menyesakan dan segala macam. Dan segala sosio efeknya juga saya ingin mencoba berdiri sendiri di kaki saya membangun individu-individu, memperkuat organisasi komunitas dan segala macam. Tidak terlalu bergantung kepada pemerintahan. Karena ideologinya di mentifact ini anak-anak orang itu rata-rata anarkis. Anarkis itu kalau misalkan dalam bahasa aslinya itu bukan kekerasan ya. Walaupun memang kebanyakan juga melakukan kekerasan, ada sampai perusahaan, pembunuhan, dan segala macam. Memang itu dalam sejarah terjadi. Tapi sebetulnya anarkisme itu adalah paham bagaimana individu itu berdiri sebagai individu yang kokoh. Jadi tidak peduli sebetulnya ada lembaga kenegaraan, organisasi yang mengatur segala sesuatunya ini. anti-pemerintahan yang memang seperti itu. Jadi anarkisme itu biasanya dianut oleh kawan-kawan punk ini. Dan saya waktu jaman kuliah itu baca buku Nietzsche, Karl Marx, saya baca buku Sigmund Freud, banyak sekali yang saya buku, dan yang buku kiri juga banyak banget yang saya baca. Akhirnya saya waktu kuliah itu sempat memang anarkis. Anarkis dalam artian kita harusnya jadi individu yang ajeng, yang tidak butuh sokongan siapapun. Dan gak peduli juga sama pemerintah, emang mereka lebih hebat apa dari kita sebagai individu gitu kan ya. Siapa presiden? Walaupun akhirnya saya berorganisasi segala macam dan anarkisme yang saya pelajari berbeda. Nah, ini yang membuat biasanya pemikiran anak punk agak berbeda. Jadi rambut ini bagi saya gak cuma sekedar style aja. Dan banyak orang yang punya rambut kayak gini gak cuma sekedar style, tapi ini adalah bentuk perlawanan secara mode yang juga secara mentifek kami memiliki pemikiran yang berbeda. Saya anarkis total sampai saya dibikinin KTP sama ibu saya. Aduh, saya jadi warga negara Indonesia. Jadi akhirnya walaupun akhirnya saya banyak mempelajari anarkis tahun abad-abad akhir ini dan banyak kompromi terutama udah berkeluarga butuh duit ternyata aduh repot juga nih kalau harus jadi anarki murni gitu. Jadi ada wilayah-wilayah anarki yang saya serap intisarinya. Apalagi kalau belajar agama waduh kalau belajar agama ternyata memang ada sudut panak anarki yang bisa kita pakai sebetulnya dari sudut panak agama saya Islam. Jadi sebenarnya ada irisannya cuman ternyata bagaimana implementasinya itu cukup berbeda dan itu panjang lagi lah itu bisa 3 jam ya nanti obrolnya bisa berhari-hari nanti bahaya harus sama Kang Sarif juga ini biar bedahnya asik nah itu kenapa rambut seperti ini ini sebetulnya gak cuma sekedar lifestyle jadi bagi saya rambut ini juga membawa banyak historis dan banyak pemikiran saya terhadap bagaimana memandang dunia terus apa ya orang nama The Panas Dalam nama The Panas Dalam ini sebetulnya dibuat oleh Bapak Fidi Baik jadi saya tidak ikut dalam merumuskan ini tapi kalau ditanya Pak Haji Fidi Baik selalu ngejawab Panas Dalam itu singkatan D-nya itu Atheis Pannya itu Panteisme N-nya itu Nasrani D-nya itu Hindu-Buddha Lam-nya itu Islam katanya gitu jadi sebetulnya kami mengusung pluralitas jadi kami memang adalah orang yang concern terhadap keberagaman perbedaan keberagaman dan lain-lain dan di Band Panas Dalam sendiri gak semuanya muslim drummer dan pemain gitar kami non-muslim dan beberapa kali kami terlibat dengan cara individu terlibat dengan yang lintas keyakinan dan itu baik-baik aja gak ada masalah dan kami memperlihatkan bahwa walaupun kami berbeda-beda cara keyakinan agama suku ras dan segala macem tapi bikin musik ya bareng-bareng aja ternyata musik yang kami tampilkan ya harmonisasi dari perbedaan yang kami miliki kebayang gak kalau misalkan ternyata yang gabung dari di Panas Dalam itu bukan vokalis sama gitaris tapi drummer semua kalian mau dengerin lagunya kayak gimana drum semua isinya karena sama kan ya justru karena ada perbedaan ada yang nyanyinya ada main gitar ada yang bebas ada yang main drum kami bisa menciptakan sesuatu yang enak dinikmati jadi sesuatu yang indah yang bisa dinikmati kira-kira seperti itu nah ini lagu-lagu ya lagu cita-citaku itu sebetulnya adalah lagu protes terhadap emansipasi wanita jadi kesal juga sebetulnya ada sudut pandang yang misalkan gini sebagai wanita mah mulia pengen-pengennya laki-laki jadi wanita itu gak mungkin pasti jadinya waria gak mungkin jadi wanita dan urusan-urusan itu didramatisir dalam lirik-lirik di Panas Dalam terhadap cita-citaku sedih hatiku sedih terakhir sebagai seorang lelaki ngenes pisangnya jadi laki-laki ngapain kamu pengen kaya laki-laki kenapa harus menuju tinggi supremasi wanita gitu ya feminis-feminis itu ngapain sih bikin-bikin kita juga sebagai laki-laki juga punya kesedihan tersendiri gitu kebayang saya sebagai laki-laki gak bisa jadi polwan kebayang coba ya kan kalau transgender jadi polwar polisi waria dan gak bisa juga kan di Indonesia ada waria jadi polisi gitu jadi sebetulnya sudut pandang yang lain sekali lagi tentang bagaimana sebetulnya jadi wanita itu keren kok gitu jadi wanita itu punya punya derajat tersendiri gitu jadi wanita itu adalah sesuatu yang bahkan bagi beberapa laki-laki diidam-idamkan coba ya jadi wanita surga aja adanya di telapak kaki ibu gak di telapak kaki bapak ya terus mau protes gimana susah ya jadi itu sebetulnya sudut pandangan itu sebetulnya bahwa mungkin teksnya sih rada aneh dan rada apa ya rada kurang ajar sebetulnya karena kami memang kan orangnya kurang ajar ya masuk kita bikin lagu hai wanita muliakanlah dirimu memang kami bimbang gak kayak gitu kan gitu-itu kan beda gitu cara penyampaiannya juga pasti beda ya salah satunya sedih hatiku sedih terlahir sebagai seorang lelaki bayangkan loh kalian itu hebat loh jadi wanita itu saya mah gini gak bisa jadi polwan gitu kira-kira seperti itu tentang lagu dan yang lagu yang berkesan di panas dalam banyak sih tapi yang cukup berkesan bagi saya itu jangan sombong kebanyakan lagu dibuat oleh si ayah ya dan saya itu cuma nyanyiin aja sebetulnya tapi di lagu jangan sombong ini keren banget gitu jadi cerita tentang peradaban bahwa manusia bagaimanapun juga setinggi-tingginya sebagai manusia di atas langit pasti ada langit jadi kalau misalkan kita lihat Lenon yang masyur telah gugur Lenon aja ya pemain The Beatles itu mati juga padahal udah di anak Tuhan sama orang-orangnya Lenin yang kokoh telah roboh gitu kan ya kayak gitu Nietzsche Nietzsche itu udah bilang Tuhan telah mati tapi dianya mati gitu kan ya jadi sebetulnya yang kokoh itu dia apa Tuhan sebetulnya kan Nietzsche Nietzsche aduh hai Nietzsche sudah mati Lenon yang masyur telah gugur apalagi ya kayak teksnya sebenarnya itu menceritakan berbagai pemikiran berbagai kemasyuran yang dimiliki oleh oh Fir'aun Fir'aun yang gak gak kini mana gitu kan ya berbagai pemikiran manusia yang liar-liar itu mati juga jadi bagaimanapun hebatnya manusia tetap akan sebagai manusia suatu saat akan mati jangan sombong kira-kira seperti itu dan itu adalah lagu yang cukup berkesan bagi saya ketika apa ya ketika kadang-kadang kita suka lupa diri juga kan ini abis lagi ngomong gini aja kan kelihatannya kayak keren banget ya wah saya kayak yang paling pinter di forum ini padahal gak juga sebetulnya mah gitu ya nanti anak saya datang ayah itu galon belum diganti saya harus gotong-gotong galon segala gak keren sebetulnya saya keren di forum ini aja aslinya mah gak keren saya harus ngisi air di torrent ya ketika ban motor saya bocor tetap harus didorong gitu kan ya gak bener sendiri gitu jadi ya sebagai manusia mah biasa aja dalam dunia nyatanya ternyata ya masih banyak lah yang lebih hebat dibanding diri kita gitu itu jangan sombong itu keren banget buat kita dengarkan dengerin deh kalau ada di youtube cari tekstnya itu keren gitu terus tadi apa lagi ya udah panas dalam oh nama tadi udah ya nama ini pertanyaan sulit dari pak dosen nih terakhir nih di lingkungan seperti apa sih saya tumbuh jadi sebetulnya alhamdulillah saya tumbuh dari keluarga yang demokratis saya dari kecil selalu disupport apa yang ingin saya mau dalam urusan prestasi walaupun agak berbeda ayah saya cukup keras saya harus hebat di urusan eksak harus masuk jurusan IPA gitu ayah saya itu pokoknya emang eksak banget karena beliau memang orang bergerak di bidang sipil ngebangun jalan bikin rancangan sipil dan segala macem walaupun seneng melukis juga walaupun pernah jadi seniman reog di Sukabumi itu ada reog gitu nah itu beliau juga bergerak di bidang seni juga seneng ngegambar seneng melukis segala macem ibu saya gak terlalu ketat justru ibu saya lebih mengakomodir pengennya jadi apa sih ah gitu kan bahkan ketika saya menentukan pilihan jurusan aja saya presentasi bu pak saya pengen masuk ini pengen masuk dulu pengen masuk kemana ya IKJ saya pengen masuk ikut jurusan teater saya ditanya tuh nanti kerjanya apa belajarnya kayak gimana gitu kan ya karena saya di SMA itu saya saya belajar musik itu SMP saya belajar musik dan pengalaman saya juga lucu juga ya saya ngumpulin teman-teman tiga orang oke kita bikin band bikin band siap kita masuk ke studio studio rekaman kan masuk aja kita bertiga kita ingin apa ya lagu nirvana aja kan bandnya bertiga oke nirvana smell like 10 spirit oke sip atau enggak yang gampang-gampang lah oke atau apa ya ah jangan nirvana nirvana gampang metalika aja oke metalika oke saya masuk ke studio latihan band saya gitar ya saya bilang oke saya bahas saya drum pas kita di studio udah sewa studio tuh waktu itu masih 3000 sejam tiba-tiba kita saling pandang kan emang kamu bisa ngegitar enggak kamu bisa main drum enggak ternyata gak ada yang bisa main musik jadi saya masuk ke studio tanpa saya bisa main musik saya gak bisa main gitar saya gak bisa main drum akhirnya kita berpikir kayaknya kita harus belajar musik dulu deh kayaknya gitu kan walaupun akhirnya itu jadi band pertama saya bikin dan 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 disupport oleh orang tua gitu ayo ah kalau misalkan mau ini dibeliin gitar apa kalau mau latihan di rumah disiapin suka apa disiapin apa istilahnya konsumsinya gorengan apa segala macem gitu ya teman-teman saya bebas ke rumah latihan teriak-teriak di rumah gitu dan segala macem itu sangat akomodir gitu dan ketika saya masuk teater di SMA ketika saya bikin event ketika saya ngemural bahkan dari SMA saya itu ngemural itu saya bikin acara apapun itu selalu support gitu bahkan ketika saya menentukan pilihan untuk kuliah saya saya itu memang benar-benar disupport gitu emang kamu kedepannya mau jadi apa sampai akhirnya saya mentok di seni rupa ITB saya bilang pak bu saya mau masuk fakultas seni rupa dan desain waduh ini apa lagi kata orang tua saya kan ayah saya pengennya masuk arsitek gitu kan elektro gitu kan sipil gitu kan sementara saya bawa seni rupa menurut saya emang itu belajarnya apa aja saya juga gak tau belajarnya apa aja ya belum ada internet waktu itu kan saya cuma denger-denger dari senior saya aja yang udah sekolah di seni rupa akhirnya saya presentasi sebisa saya kerjaannya apa kalau gak jadi pelukis saya jadi desainer desainer itu apa gini-gini-gini saya jelasin sebisanya sampai akhirnya ayah saya lulu karena ditanya karena saya ditanya mau sekolah seni rupa dimana katanya saya bilang saya mau coba seni rupa di ITB terus orang tua saya nanya loh emang ada seni rupa di ITB ada bu ini ada brosur bimbel saya bilang kan gitu ada ya ini ada brosur bimbel akhirnya orang tua sih gini oh kalau ITB memang gak apa-apa lah karena mungkin karena ITB-nya gitu ya udah dikenal banyak orang ya ayah bilang masa sih ITB bikin jurusan asal-asalan katanya ini S1 kan S1 S1 apa saya bilang gitu kan yaudah kalau misalkan gitu coba aja gitu dan saya sempat gak lulus satu tahun gitu akhirnya 97 saya lulus SMA saya coba masuk ITB rupa gak lulus 98 saya baru lulus gitu dan ketika lulus orang tuanya saya seneng banget apalagi ketika orang tua siswa itu mahasiswa itu kan didatang ke kampus kan lihat kampusnya sabuga sabuga itu lagi keren-kerennya waktu itu dan bangga banget lah orang tua saya dan memang support dari orang tua terhadap apa yang ingin saya lakukan itu cukup cukup tinggi alhamdulillah saya dapat keluarga yang cukup support gitu dan adik-adik saya juga di bidang yang sama gitu adik saya ikut teater adik saya main band sekarang kerjaannya jadi sutradara gitu kan dan atmosfer di keluarga kami ya full of creativity gitu ternyata ibu saya juga pegiat acara bikin-bikin acara ayah saya juga seneng banget urusan-urusan sosial bikin kegiatan organisasi dan segala macem gitu jadi ternyata memang kalau di lingkungan keluarga saya adalah orang yang cukup beruntung yang dapat support secara moral secara atmosfer untuk melakukan banyak kegiatan jadi memang saya eksplor bidang-bidang ini dari saya bahkan dari SD ikut saya pengen ikut lomba melukis dipersilahkan dan alhamdulillah menang gitu kan ya saya ingin ikut dan saya eksplorasi banyak banget gak cuma di bidang kreatif aja saya pernah jadi atlet kempo atlet bela diri mau ikut kejurnas waktu itu saya sempat jadi atlet senam lantai aneh kan coba senam lantai tau gak senam lantai yang wah loncat-loncat gitu kan ya yang macam-macam lah pokoknya terus saya pernah jadi atlet poli dan segala macem bidang itu saya eksplorasi saya jejaki dan orang tua saya support gitu dan alhamdulillah itu juga jadi modal saya dalam melakukan banyak kegiatan saat ini gitu ketika melakukan banyak kegiatan itu sebenarnya cuma repitasi dari kegiatan saya waktu kecil sebetulnya repitasi dengan skala yang lebih besar dan kompleksitas yang lebih tinggi kira-kira gitu pada sen kalau latar belakang saya tumbuh di lingkungan seperti apa alhamdulillah saya ada memiliki keluarga yang cukup support dalam aktivitas saya sejak kecil wow luar biasa ya oh cetetan sedikit walaupun keluarga saya bukan keluarga kaya jadi ibu saya guru ayah saya kontraktor sipil gitu dan ayah saya itu adalah kontraktor sipil yang walaupun punya proyek perumahan 2000 unit gitu ya tapi rumahnya di rumah Perumnas yang ya tipenya 45 lah kalau orang-orangnya bilang apa teman-teman bilang masa pimpinan proyek rumahnya tipe 45 katanya gitu jadi memang ayah ibu saya bukan keluarga kaya yang tidak cukup modal banyak untuk support anaknya tapi dorongan mental dan atmosfer itu yang saya dapatkan kira-kira begitu pada sen tambahan sedikit wah luar biasa ya di tengah karya-karyanya yang sepintas ngahiwal terus remeh-temeh tadi udah keluar tuh nama-nama filsuf nama-nama pemikir ya jadi gak sembarangan ternyata kan bikin karya itu juga tadi bacaannya juga banyak saya kira dan saya sudah dengar juga gosip dari teman-teman saya ya Kang Alga ini ya bacaannya kuat terus ya pecita pang tadi sudah diceritain dan dikonfirmasi terus juga sebenarnya religiusnya juga kuat juga katanya gitu ya nah unik kan pangnya kuat religius aneh aneh sebetulnya ini sebentar lagi ya Kang Alga ya siap 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 satu sesi lagi 10 menit lagi siap gerak ada lagi yang ingin bertanya ada lagi kalau tadi sekilas lagu paling berkesan jangan somok penjelasannya mirip minggu lalu ya Sarif ya demutifasi juga ya ujung-ujungnya mati gitu biasa-biasa aja lah biasa biasa aja lah kita bakal mati gitu jangan terlalu jangan terlalu adore sama Iqbal Ramadhan yang jadi bilang gitu nanti kalau udah tuanya juga kayak saya buncit keriput ya keriput tadi Kang sambil nunggu nih saya siap 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 tadi kan udah sebenarnya ya beberapa seniman terus juga beberapa bacaan yang kira-kira paling berpengaruh gitu dalam kreativitas atau pemikiran itu kira-kira karya apa atau kira-kira siapa kalau ada gak sosok gitu yang mempengaruhi itu sebetulnya saya punya dosen favorit di menurut Pak di kampus ya pertama itu Pak Primadi Pak Primadi itu adalah orang yang pertama kali mengajarkan tentang kreativitas dengan sudut pandang yang berbeda gitu ini kebetulan nih bukunya saya punya semua nih ini Pak Primadi ini Pak Yasraf ada apa ya banyak sih nah ini dia buku-buku Pak Primadi nih ini tipis kayak gini nih tapi ini adalah orang yang cukup membuat saya berpikir banyak tentang kreativitas jadi kalau misalkan kita ngomongin kalau saya ngomongin kreativitas pasti yang saya kutip adalah Pak Primadi ini gitu karena beberapa tahun saya kuliah di di apa ya di ITB itu Pak Primadi itu adalah seseorang yang mendorong titik kreativitas saya di titik yang cukup optimal gitu selain itu juga ada Pak Yasraf ya Yasraf ini pilihan Profesor Yasraf nih tadi Profesor Primadi sekarang Profesor Yasraf ini juga kalau baca bukunya ya ada dunia yang dilipat medan kreativitas apa segala macam wah itu juga keren gitu saya pusing baca bukunya sebetulnya tapi kalau misalkan kita baca dua halaman aja saya gak tidur dua hari gitu aduh saya pikirin dulu ini gimana sih gitu dan itu adalah orang-orang dan ada juga sih dosen saya yang udah meninggal Pak Andar Bagus Pak Dudiwean Coko Almarhum dua-duanya Almarhum satu dokter satu dua-duanya dokter kalau gak salah itu sangat mempengaruhi pemikiran saya di kreativitas tapi kalau orang yang gak saya kenal sebetulnya saya suka banget pemikiran-pemikiran Derida Derida itu Bapak dekonstruktif ya jadi kalau misalkan kita baca buku-bukunya tentang mitologi tentang apa dekonstruksi itu sebetulnya adalah orang yang pertama kali membuat konstruksi baru dalam tatanan konstruksi yang lama gitu jadi konstruksi yang lama dia bongkar dulu cacat-cacat terus dia bangun lagi dalam konstruksi yang baru di dekonstruksi dan itu adalah hal yang dalam pemikiran saya beberapa waktu mengikuti menjalani hidup ini adalah orang yang pemikiran yang saya pikir ini dasyat gitu bahwa kebaruan-kebaruan itu bisa hadir sebetulnya dari pemikiran Bapak Derida ini kalau kita berpikir seperti Bapak Derida maka kita akan bisa mewujudkan hal-hal yang tidak biasa sebetulnya seperti itu dan satu lagi Huxley Pak Julian Sorel Huxley ini adalah hal yang sangat apa ya segala sesuatu yang saya buat sekarang pasti saya refer ke urusan kebudayaan itu Huxley karena saya ambil kutipannya Margaret Teacher saya pelajari Kuncuro Ningrat gitu hal yang paling hebat tentang kebudayaan bagi saya adalah Huxley itu tadi yang berbicara bahwa budaya itu ternyata dibagi tiga bagian artifek sosifek sosiofek dan mentifek kalau dalam Islam artifek itu seperti syariat sosiofek ini seperti tarikat dan mentifek ini adalah hakikat cuman Pak Huxley itu gak sampai kema'rifat jadi kalau dalam Islam syariat tarikat dan hakikat ini ketika kita kafah putuh dalam mengerjakannya ketika saya sebagai artifeknya artifek punker sosiofeknya punker dan mentalitas yang mentifeknya pemikirannya punker maka saya makrifat sebagai punker nah Pak Huxley kurangnya ya itu aja sih lainnya apa ya semiotika paling pada sen itu saya suka banget Charles Sander Pierce dan Ferdinand de Saussure itu keren banget kira-kira itulah palingan yang hubungannya sama Desain banyak yang saya baca itu sih wah luar biasa ya beberapa tadi bukunya bisa dan nama nama toko tadi mungkin kalian kalau misalnya asing bisa ditelusur itu menarik ya toko-toko yang disebutkan karya-karya Pak Yastrat juga bukunya saya punya ya hampir semuanya saya punya dan dunia yang dilipat adalah rekor buku tercepat yang paling saya baca yang sepukar filsafat budaya ini menarik kontemporer ya ngebahas isu-isu terkini sekarang ini dan saya lebih suka terwujud ya Pak ya ya amalan di dunia dilipat itu sekarang terwujud ya betul terjadi sangat ya dekat sekali itu makanya saya cepat sekali bacanya karena ya saya alami beberapa gitu ya itu keren bukunya Pak Yastrat saya lebih suka baca bukunya daripada dengar Pak Yastrat bicara tepat diajar sama Pak Yastrat enggak tapi kan dimana-mana saya sering ikut diskusi seminar pembicara gitu ya agak lambat Pak Yastrat itu apa ya cara penyampaiannya sebetulnya meminggungkan dan kita itu harus berpikir setelah hari-hari mikirin betul kalau saya pribadi lebih enak baca bukunya saya kira ini waktunya sudah di penghujung barangkali nantilah kalau misalnya ada waktu barangkali kalian bisa ketemu atau kalau ingin lebih lanjut ya bisa nanti ngubungin kalau ingin ngundang Pak Alga ini saya kira bisa itu di Instagramnya Pak Alga Indriya ya Alga bisa dikepoin dulu lewat Instagram gitu ya Kang Alga paling ini kan sudah waktunya sudah habis paling apa ya closing statement lah dari Kang Alga bagi teman-teman mahasiswa ini selain beda daerah juga secara background agama juga beda-beda ya ada yang Hindu Islam Kristen gitu ya jadi memang ini juga plural dan tadi juga sangat concern juga ya Kang Alga ini di isu-isu pluralisme ya silakan closing statement untuk pertemuan hari ini siap terima kasih closing statement apa ya oke pertama mungkin dunia ini gak rame gak seru dunia memang menyebalkan dan apa yang kita temui nanti kedepannya juga pasti gak akan sesuai dengan apa yang kita inginkan jadi sebetulnya yang bikin rame bikin seru itu adalah diri kitanya jadi bagaimana menghadapi dunia yang gak rame ini kita bikin kondisi yang rame gitu kita bikin kondisi yang seru kalau misalkan kita gak bikin kondisi yang seru kita gak bikin kondisi yang rame maka dunia ini akan terus menyebalkan dan sampai sekarang pun dunia akan tetap menyebalkan jadi saya mengajak kawan-kawan ayo kita bikin dunia kita menjadi seru caranya gimana gak usah insecure insecure gak usah overthinking pokoknya malah itu mah cuma wacana di medsos aja yang penting kita buat hidup kita lebih seru lebih rame sendiri gak usah apa ya gak usah mengharapkan orang lain membuat hidup ini menjadi lebih seru kira-kira seperti itu yang kedua pelajari tentang kreativitas karena kreativitas ini adalah modal ke depan kita bayangin ya Indonesia Indonesia pulau-pulaunya dan kita ada di dalamnya Indonesia itu punya teknologi hebat juga enggak ya punya alam juga kita juga susah nikmatinnya ya kalau di bidang kaya ya yang kaya itu beberapa gelintir orang aja tapi sebetulnya jangan khawatir karena dunia ke depan itu adalah dunia kreativitas jadi kalau misalnya kita berbicara tentang industri kreatif ini peluang kita untuk menjadi sama unggulnya dengan orang lain jadi kreativitas saya percaya kreativitas itu adalah bahan-bahan peradaban dan ini yang harus kita pelajari harus kita pegang teguh agar kita bisa bersaing dengan yang lain kalau urusan teknologi sama negara maju juga kita repot ya di yang lain udah 5G gak ada loading-loading kita masih freeze-freeze masih lada loading-loading masih buffering tapi kalau misalkan kita ngomongin kreativitas kita punya peluang yang sama untuk berdiri sejajar dengan yang lain jadi pelajari lebih banyak kreativitas mari bergerak gak usah terlalu nunggu orang lain gak usah terlalu banyak berharap sama orang lain dunia ini menyebalkan dunia ini merepotkan tidak mengasihkan justru yang harus membuat pengasihkannya adalah diri kita sendiri kira-kira begitu kawan-kawan wow luar biasa ya kasih applause dulu secara virtual boleh lah untuk kakalga saya kira saya tidak akan membuat induksi ya kesimpulan masing-masing barangkali punya sudut pandang yang lain mana yang dicerap setelah ditutup nanti ada sesi dokumentasi kan oh siap-siap saya tutup dulu terima kasih Kang Alga dan semua sebentar aduh ini karena rekamannya harus ini saya harus ubah dulu maaf-maaf sebentar sebentar ini saya harus saya jadi operator zoom juga ini ya terima kasih Kang Alga terima kasih teman-teman luar biasa tadi ya pertanyaan-pertanyaannya sederhana tapi jawabannya lumayan bagi saya sih sangat kaya dan sangat inspiratif kita tutup untuk pertemuan hari ini sekali lagi terima kasih Kang Alga dan semua mahasiswa tetap semangat sehat-sehat semua Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih semuanya ya sekarang sebentar saya stop dulu selamat menikmati